Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Joko Warino Ya kali ini saya berada di dalam kebun lagi guys Ya jadi pada kesempatan ini saya ingin membahas Mengenai ini ya gawangan mati Ini kita lihat Ini namanya gawangan mati Gawangan mati itu merupakan Gawangan yang digunakan Untuk meletakkan pelepah-pelepah kelapa sawit Jadi tidak untuk jalan pasar pikul ya Sedangkan kalau untuk gawangan hidup Dia itu digunakan untuk pasar pikul Ini contohnya Ya ini jalan ini Ini namanya jalan pasar pikul Ataupun gawangan hidup Jadi teman-teman Ini kan ada pelepah disini Apakah pelepah ini Seharusnya disingkirkan dari perkebunan Atau diletakkan saja seperti ini Nah menurut beberapa studi ya Pelepah ini kan bahan organik ya Ini kita lihat Bahan organik Nah bahan organik ini Ini bisa membantu Sebagai salah satu suplai hara untuk tanaman kelapa sawit Jadi pelepah sawit Pelepahnya sudah dibuang Dikembalikan lagi unsur haranya ke dalam tanah Kemudian bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit Jadi kan di pelepah ini masih ada ini ya Sisa-sisa pupuk yang kita berikan Jadi Dia bisa menyumbang Bekas-bekas pupuk tersebut Ke tanaman sawit lagi Jadi jangan dibuang ya Kadang-kadang ada ya Petani ingin bersih lahannya Bersih seperti Apa ya Halaman rumah Jadi dibuang ini Gak tahu dibuang kemana ya Jadi Sebenarnya Alangkah baiknya memang Yang pertama Solusinya ditumpuk saja Di gawangan mati Itu bisa nanti Terjadi proses dekomposisi namanya Dekomposisi itu Proses penghancuran Yang dilakukan oleh Mikro ataupun makro Pauna yang berada di dalam tanah Nanti baru Prosesnya nanti Diserap ya Diserap unsur hara tersedia Kemudian diserap oleh Tanaman kelapa sawit Nah Cara yang kedua bisa juga Kalau misalkan kita ingin bersih lahannya ya Kita cincang menjadi lebih halus Kan ada sekarang mesin-mesin ini ya Mesin pertanian yang untuk mencincang Pelepah menjadi lebih halus Itu bisa kita Manfaatkan mesin itu Untuk mencincang ini Kemudian kan dia tersebar Ini di daerah lahan-lahan kelapa sawit Dan akan jauh lebih Mudah Apa namanya Diserap ya Unsur haranya oleh tanaman Nah Kita ketahui bahwa Bahan organik Yang Ukurannya jauh lebih kecil Itu akan mudah Terjadi proses dekomposisi Dibandingkan dengan Pelepah-pelepah Ataupun bahan-bahan organik Dengan ukuran besar Jadi kan ada Namanya itu yang Proses dekomposisinya Dilakukan oleh tiga ya Yang pertama itu makro Makro ini Makro pauna ya Makro ini bisa Berupa semut Rayap Kemudian yang kedua Ada meso pauna Meso pauna ini bisa Sejenis akari Kemudian Kolembola Nanti coba dicari ya Akari Kolembola itu Bentuknya itu Unik ya Bagus sekali Apalagi Kolembola ini Ada yang berwarna Ungu Kuning Kuning muda Kuning tua Pink juga ada ya Bagus ini Bagus Karena saya penelitiannya Tentang ini ya Kolembola ini ya Waktu saya Jaman-jaman kuliah dulu Kemudian yang ketiga Mikro Mikro organisme Atau mikro pauna Itu bisa Bakteri Kemudian juga bisa Jamur Jadi prosesnya Seperti itu Semuanya Dekomposisi Kemudian Hasil dekomposisi itu Unsur hara Jadi unsur hara ya Kemudian unsur hara tersebut Bisa diserap Oleh tanaman Kelapa sawit Makanya Kalau kita Kesulitan Untuk memberikan pupuk Pada tanaman Kelapa sawit Itu bisa Memanfaatkan Pelpa-pelpa Atau selain Pelpa Bisalah Rumput-rumput Hasil Pembabatan Dan segala macam Itu bisa Menjadi Pupuk Organik Untuk tanaman Kelapa sawit Jadi seperti itu Jadi jangan dibuang Ketempat lainnya Yang Gawangan-gawangan Mati Seperti ini Ini Gunanya ini Banyak sekali Di dalam ini Kalau kita cek Di laboratorium Unsur haranya itu Lengkap Unsur hara Esensial ya Esensial itu Terbagi dua lagi Unsur hara makro Dan unsur hara mikro Lengkap Walaupun memang Kadarnya Yang namanya organik ya Kadarnya itu Sedikit Mungkin Nitrogen 0,05% Kemudian P 0,4% Dan Yang lainnya lah ya Tidak ada yang Sampai 1% Bahkan Mungkin hanya 0,0 Sekian persen Tapi Untuk tanaman Itu sangat Bermanfaat Apalagi yang Unsur-unsur yang Mikro ya Karena kan kita Memberikan pupuk Di dalam tanah Di tanah ya Ataupun di lahan Untuk tanaman Kelapa sawit Kan biasanya Hanya yang makro N P K Ya kan Terus mikronya Dapat dari mana Tanaman kelapa sawit Padahal Tanaman kelapa sawit Itu membutuhkan Semua unsur Baik itu Makro Ataupun mikro Jadi unsur-unsur tersebut Didapatkan ya Dari-dari ini tadi ya Dari pelepah ini Kemudian dari Serasa-serasa Ataupun dari Rumput-rumput yang mati Makanya kan Kalau pembersihan lahan Yang bagusnya Memang Dibabat ya Dibabat Jadi prosesnya Seperti itu ya Dibabatkan nanti Mati Rumputnya Kemudian rumput tersebut Terdekomposisi Kemudian Hasil dekomposisinya Nanti jadi Unsur yang bisa diserap Oke Mungkin Itu saja Ya Penyampaian Kali ini Tentang gawangan Mati Yang harusnya Bisa dimanfaatkan Oleh petani Sebagai salah satu Penyumbang Energi Ataupun unsur hara Untuk tanaman Oke Mohon maaf Apabila ada kesalahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh